Intro Sekolah Tinggi Lembu Kesehatan Stikes Megabuana Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebagai salah satu lembaga pendidikan bidang kesehatan yang memiliki banyak terobosan. Salah satu terobosannya sejak tahun 2009 lalu Stikes Megabuana bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, PMI Cabang Palopo, membuka layanan donor darah online. Layanan donor darah online ini sangat membantu PMI mengatasi krisis darah, sebab ratusan mahasiswa-mahasiswi Stikes Megabuana siap mendonorkan darahnya jika dibutuhkan. Bahkan ada puluhan mahasiswa-mahasiswi Stikes Megabuana yang siap kapan saja jika PMI membutuhkan darah tertentu. Puluhan mahasiswa-mahasiswi Stikes Megabuana Palopo hari Rabu 7 September 2016 kembali mengikuti donor darah di lingkungan kampus Jalan Andi Jemak, Kota Palopo. Bersama relawan Palang Merah Indonesia PMI Palopo, kegiatan amal tersebut berhasil mengumpulkan 50 kantong darah. Saya berharap bahwa kalau misalkan saya diambil darah, saya minta mengapa banyak yang saya, kemudian kan kalau seperti itu yang masih mempunyai seseorang darah merah, saya berharap saya punya darah yang lebih baik lagi. Semoga darah ini yang disebabkan dari kami mahasiswa yang dapat berguna bagi masyarakat. Ketua Stikes Megabuana Kota Palopo, Dr. Nilawati Uli mengatakan, layanan donor darah online yang dibuka Stikes Megabuana Palopo merupakan inovasi bidang kesehatan pertama di Sulusel. Layanan donor darah online ini sangat membantu PMI mengatasi krisis darah, terutama darah tertentu seperti golongan A, B, dan AB. Pendonor darah yang masuk dalam daftar layanan donor darah online Stikes Megabuana Palopo tidak hanya mahasiswa, tapi seluruh sivitas akademika yang bersedia menjadi pendonor darah pun dipersilahkan. Termasuk bagi mahasiswa baru tahun akademik 2016-2017, yang mulai mengikuti perkuliahan juga sebagian masuk sebagai pendonor darah. Sebagian mereka ikut mendonorkan darahnya pada aksi donor darah hari Rabu 7 September 2016 pagi. Stikes Megabuana Palopo tercatat sebagai satu-satunya lembaga pendidikan tinggi bidang kesehatan di wilayah Indonesia Timur. Yang membuka jurusan D4 Kebidanan. Setiap tahunnya ratusan mahasiswa lanjutan D4 Kebidanan yang melanjutkan pendidikannya di Stikes Megabuana dari berbagai provinsi di Indonesia. Untuk tahun akademik 2016-2017, sebanyak 200 mahasiswa lanjutan D4 Kebidanan yang melanjutkan pendidikannya di Stikes Megabuana Palopo. Sebagian besar mereka adalah PNS untuk penjenjangan karir. Stikes Megabuana Palopo berdiri sejak tanggal 22 Juni 2009. Membuka juga tiga program studi lainnya, yakni program studi S1 Ilmu Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat, D4 Kebidanan, dan Profesi Nurse. Sebanyak 200 mahasiswa baru diterima untuk tiga jurusan tersebut. Wartawan Koran Seruya, Israel yang lima wartakan dari sudut Kelapa Jalan Kelapa, Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.